Untuk browser yang saya gunakan menggunakan akun maswsog.com Nah disini kita ke blogger Ketik blogger disitu Kemudian kita masuk ke blog Nah ini dia Nah untuk memudahkan kalian agar tidak klik-klik berkali-kali Jadi yang disini ini di blog seperti ini Kemudian tarik ke arah sini ya Nah ditarik seperti ini Ini namanya pokmat Ini bisa kita hapus Bisa kita tambahkan ya pokmat disini Jadi kalau mau buka email tinggal klik disini Langsung keluar email gitu ya Mau buka blogger tinggal klik disini Klik blogger disini Langsung ketemu Jadi gak perlu klik-klik ya Ini salah satu contoh ya Baik ini dashboard blogger yang kemarin sudah dibuat Kemudian kita ke setelan Setelan Oke di setelan itu kalian bisa Membiarkannya seperti ini Tetapi lebih bagusnya kalian Menyesuaikan Menyesuaikan Tampilan atau setelan ini dengan Identitas blog kalian Jadi disini judul Judul blog Itu masih seperti ini Kemudian deskripsi Bisa ditambahkan Jadi kalau disini Plot terkait memberikan pengalaman menarik Ya misalnya Misalnya kalian tambahkan Kemudian bahasanya pakai bahasa Indonesia Kemudian apakah nanti menampilkan konten dewasa Kalau menampilkan konten dewasa Yang 18 plus plus barangkali ya Itu kalian Jadi ini nanti Ketika akan masuk Akan ada pemberitahuan bahwa disini ada konten dewasa Jadi dikonfirmasi Oke kemudian disini ada Fafikon Fafikon itu Adalah Simbol Jadi kalau disini Kalau blog ini B ini ya B Simbolnya Lambangnya Fafikon ini bisa kalian buat Sesuai dengan identitas Kalian Biasanya besarnya 150 piksel Kali 150 piksel Dan ini bisa kalian buat Di Anval Abisnya ya Kalau kalian Pengguna kanva Kalian bisa menggunakan Mis ini Oke Kita bisa daftar Menggunakan Gmail kita Jadi kanva ini Pilih akun Kemudian Oke akunnya ini yang kita gunakan Bisa menggunakan facebook Atau bisa menggunakan email lainnya Tapi lebih mudahnya kita menggunakan Kanva Nah disini di kanva ini Kita terima Mungkin nanti kita bergabung Kemudian tujuan menggunakan kanva Ya Pribadi Kita uji gratis Ya mungkin nanti aja Nanti lagi Oke Disini buat desain Kemudian Ketik logo disini ya Logo 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 Misalnya saya akan menggunakan Disini ada template-template Yang bisa kalian gunakan Untuk membuat Logo Disini Nah ini lewat itu Bisa seperti ini Nah ini banyak logo Bisa kalian gunakan Ada yang gratis Ada yang Berbayar ya Jadi gunakan yang Gratis Ya sebentar Sementara saya Kunci dulu ya Biar enggak bocor Enggak bocor suaranya Oke Baik Saya menggunakan Mana ya Misalnya ini aja Oke Oke Disini Hanita Burhan Saya bikin Mas Oh yes Oke Nah misalnya begini Kemudian kita bagikan Dan Kita unduh Di bagian sini Disarankan Menggunakan PNG Kemudian kita unduh Oke Sudah selesai Terunduh disini Nah Baru kita Bisa menggunakan Pavicon ini Ya kita Setting Nah Choose file Setelah itu Kita Menggunakan Ini Yang barusan Logo yang barusan Kita buat Kemudian Kemudian Kita simpan Oke Disini Pavicon sudah terbuat Sudah Tersimpan Kalau sudah Tersimpan Nah Seperti ini Nanti ketika kita kunjungi Maka Ini Sudah Benar Belum Sudah 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 Ini kalau kita Akses Disini Nah Di bagian atas Ini Tidak Tidak B seperti ini Tapi sudah menggunakan Logo Kita Nah Ini logonya Yang tadi kita buat Sudah ada Di sebelah sini Ini adalah Brand ya Brand Branding Branding dari Blog yang kita miliki Sebaiknya dibuat Oke Kemudian Dapat diakses Mesin telusur Kita aktifkan Artinya Kita Membolehkan Google Untuk Mengakses Ya Mengakses Blog kita Ini Seperti ini Kemudian Alamat blog Disini Kang Yes Oke Ini Kang Yes Blogspot.com Kang Yes Kemudian Domain Oh Kalau begitu Biar cocok Oh Udah 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 Ini ya Blog Kang Yes Oke Oke Sip Kemudian Domain Custom Ini kita Aferikan dulu Ini bisa Nanti Kalian Gunakan Apabila Kalian Beli Domain Baru Kemudian Domain Itu D Dimasukkan Ya Ini Kita Bisa Membuat Custom Seperti ini Kemudian HTTPS Ini Kita Aktifkan Karena Ini Untuk Keamanan Ya Keamanan Dari blog Agar Tidak Gampang Untuk Di Hack Sama Hacker Nah Kemudian Admin Penulis Itu Kita Bisa Menambahkan Orang Lain Dengan Mencantumkan Email Atau Ya Kita Tulis Sendiri Ya Gak Bapa Jadi Bisa Ditulis Oleh Orang Lain Jadi Kita Bisa Menambahkan Siapa Saja Disini Nanti Undang Penulis Undang Lebih Banyak Penulis Jadi Kita Bisa Mengundang Orang Lain Untuk Menulis Di blog Kita Oke Kemudian Postingan Itu Ditampilkan Di halaman Utama Jadi Ini Bisa Kita Ubah Menjadi 8 Atau 10 Tergantung Tergantung Jadi Disini Nanti Kalau 10 Berarti Ada 10 Tulisan Disini Sampai Kebawah Jadi Nanti Jumlahnya 10 Sesuai Dengan Jumlah Yang Ada Disini Kemudian Lightbox Gambar Menampil Gambar Dengan Overlay Di atas Entry Ini Kita Juga Tampilkan Kemudian Komentar Jadi Kalau Misalnya Kita Ingin Tidak Ada Komentar Di Di Postingan Kita Maka Kita Sembunyikan Jadi Tidak Ada Komentar Tapi Kalau Pengen Orang Berkomentar Jadi Blog Itu Bisa Terlihat Rame Kalau Ada Komentarnya Nanti Kita Juga Akan Mempraktekan Kalian Mengomentari Blog Teman Kalian Jadi Saling Mengunjungi Jadi Ini Dibuat Tersemat Kemudian Siapa Yang Pengomentar Apakah Siapa Saja Jadi Tanpa Punya Akun Google Itu Sudah Bisa Menulis Komentar Jadi Kalian Kalian Bisa Mengaktifkan Yang Atas Ini Siapa Saja Bisa Atau Kalau Misalnya Pengen Membatasi Hanya Yang Punya Akun Google Aja Boleh Atau Hanya Anggota Blog Ini Boleh Tapi Saya Sarankan Biar Rame Berarti Tidak Harus Punya Akun Google Tidak Harus Masuk Google Sudah Bisa Komentar Nah Kemudian Moderasi Ini Apabila Kita Ingin Membatasi Jadi Mereka Harus Harus Kita Ijinkan Dulu Baru Bisa Nampak Komentarnya Dan Komentar Ini Kita Bisa Menghapus Jadi Misalnya Kalau Ada Komentar Komentar Yang Tidak Pantas Kita Bisa Menghapus Di Bagian Komentar Jadi Ini Moderasi Dibuat Selalu Juga Bisa Jadi Agar Kita Bisa Memfilter Komentar Komentar Yang Masuk Bisa Kita Tampilkan Bisa Kita Hapus Seperti Oke Jadi Ini Selalu Dimoderasi Nah Kemudian Untuk Postingan Yang Lebih Lama 14 Hari Kirim Email Permintaan Moderasi Kemana Jadi Ini Tentang Komentar Ya Ini Biarkan Seperti Itu Saja Kemudian Formal Komentar Ini Bisa Kita Tuliskan Misalnya Misalnya Silahkan Tulis Komentar Yang Soban Dan Membangun Misalnya Nanti Ini 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 Profil Ini Kita Lihat Bagian Komentarnya Di Sini Nah Masukkan Komentar Nah Beri Komentar Jadi Ini Ini Apa Namanya Forum Komentar Bisa Ditulis Oleh Siapa Saja Walaupun Tidak Mempunyai Akun Google Oke Kemudian Postingan Menggunakan Email Ini Kita Bisa Memposting Blog Dengan Menggunakan Email Tapi Mungkin Kurang Nyaman Kalau Saya Lebih Suka Langsung Ke Blogger Kemudian Membuat Postingan Karena Kita Bisa Lebih Bebas Untuk Membuat Design Postingan Kita Kemudian Email Pemberituan Komentar Jadi Kalau Misalnya Ada Komentar Yang Masuk Kita Bisa Mengaktifkan Bisa Dikirimi Email Ada Komentar Masuk Disini Otomatisnya Email Kita Kemudian Kita Bisa Menggunakan Orang Lain Juga Oke Format Waktu Itu Kita Setting Ini Karena Masih Di Kalau Di Indonesia Berarti Plus 8 Eh Sorry Plus 7 Plus 7 Kita Cari Indonesia Plus 7 Biasanya Ada Jakarta Pontianak Jakarta Kita Ikut Yang Jakarta Karena Waktu Indonesia Barat Ikut Ikut Jakarta Dan Kita Simpan Setelah Itu Format Tanggal Biasanya Kalau Di Kita Rabu Nah Gini Gini Biasanya Hari Tanggal Bulan Tahun Hari Tanggal Bulan Tahun Hari Tanggal Yang Yang Oh Gak ada Berarti Ini Aja 26 Oktober 2022 Harinya Gak ada Sesuai Dengan Format Indonesia Gitu Ya Oke Setelah Itu Format Tempel Waktu Jadi Nanti Ketika Kita Posting Kita Akan Ada Ada Waktu Yang Ditempelkan Di postingan Ya Jadi Rabu Misalnya Ini aja Rabu Oktober Tanggal 26 2022 Yang Lebih Lebih Ini Ini ya Tanggal Sampai Kejam Jam Jam Jamnya Oke Kemudian Waktu Komentar Kita juga Bisa Setting Ini Oktober 26 Pukul Sekian Rabu Panjang Kita Gunakan Yang Ini Default Itu Kemudian Tag Meta Ini Bisa Kita Gunakan Jadi Disini Kita Aktifkan Misalnya Sesuai Dengan Blok Kita Blok Blok Yang Menyajikan Informasi Terkait Dan Pengalaman Tadi Yang Ngarik Nah Tag Meta Ini Akan Muncul Jadi Kalau Misalnya Disini Blok Misalnya Blok Mas Yes Lihat Nah Nah Munculnya Ini Blok Tentang Rakam Tutorial Inspirasi Download Software Tutorial Download Seperti Ini Jadi Ini Blok Saya Yang Sudah Sudah Lama Sekali Oke Oke Kemudian Itu ya Tag Meta Untuk Nanti Deskripsi Deskripsi Blok Saya Ulang lagi Disini munculnya Nanti Blok Tentang Seperti ini Ini Settingnya Disini Di tag Meta Nah Kemudian Error Dan Pengalian Ini Biasanya Seperti Ini Pakai 404 Ya Biarkan Seperti Ini Kemudian Kita Bisa Mengaktifkan Robot Ini Bisa Kita Aktifkan Atau Tidak Kita Aktifkan Tidak Apa-apa Jadi Seperti Nah Yang Penting Disini Adalah Google Search Console Jadi Disini Kita Harus Mengaktifkan Ini Agar Postingan Yang Kita Lakukan Nanti Otomatis Terkirim Ke Google Jadi Seperti Ini Kita Aktifkan Kita Daftarkan Blog Kita Di Google Search Console Oke Tampilannya Seperti Ini Kemudian Kita Kita Ntar Saya Tab Baru Ini Blog Ini Kita Copy Kemudian Masukkan Kesini Kesini Kemudian Lanjutkan Setelah itu Buka Property Nah Ini Oke Jadi Ini Apa Namanya Tampilan Dari Google Search Console Kita Juga Bisa Menambahkan Disini Sitemap Kita Coba Tanpa Ini Tidak Dapat Mengambil Beta Situs Berarti Mungkin Masih Masih Salah Kita Coba Lagi Dengan Sitemap SML Coba Lagi Nah Jadi Yang Benar Adalah Menggunakan Sitemap XML Di sebelah sini Nanti Sitemap XML Jadi Yang Ini Karena Ini Salah Ini Kita Hapus Hapus Di sebelah Sini Kemudian Di Sini Hapus Beta Situs Tidak Salah Nah Ini Ini Di sini Sudah Ditemukan Satu URL Jadi Ketika Nanti Kita Posting Otomatis Ini Akan Bertambah Di Sini Karena Saya Posting Hanya Baru Satu Ini Maka Di Sini Baru Satu Juga Di Sebelah Sini Oke Berarti Ini Untuk Google Search Console Sudah Kita Lakukan Monetisasi Ini Apabila Kita Sudah Memenisarat Jadi Ketika Kita Posting Kita Sudah Banyak Kemudian Tampilannya Bagus Kemudian Pengunjungnya Juga Banyak Kita Bisa Mendaftarkan Diri Di Google Untuk Mendapatkan Monetisasi Nanti 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 Akan Dilihat Oleh Pihak Google Apakah Layak Atau Enggak Kalau Layak Kalian Bisa Mengaktifkan Dan Mendapatkan Penghasilan Dari Iklan Iklan Yang Masuk Di Blog Kita Seperti 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 Oke Ini Barangkali Benar-benar Nanti Di Akhir Perkuliahan Ada Yang Sudah Bisa Termonetisasi Kakak Kelas Kalian Ada Beberapa Yang Sudah Berhasil Mendapatkan Monetisasi Dari Google Oke Import Content Ini Kalau Misalnya Kita Punya Blog Yang Yang Lama Kemudian Kita Pindahkan Ke Blog Baru Kemudian Kita Import Kontennya Kita Import Kesini Sehingga Otomatis Nanti Akan Terpublish Semuanya Cadangkan Konten Itu Apabila Kita Ingin Mau Menghapus Blog Ini Kemudian Kita Cadangkan Kemudian Kita Upload Lagi Atau Kita Import Di Blog Yang Baru Posting Nah Ini Kemudian Video Dan Dari Blog Anda Jadi Kita Bisa Upload Video Di Sini Kemudian Nanti Dimasukkan Ke Postingan Tapi Biasanya Yang Lebih Gampang Agar Bisa Saling Berkaitan Untuk Video Itu Di Upload Di Youtube Kemudian Diambil Kode Semat Atau Embed Kemudian Kita Masukkan Ke Blog Jadi Ketika Orang Nonton Di Blog Otomatis View Di Youtube Akan Bertambah Jadi Disarankan Menggunakan Youtube Saja Kalau Misalnya Kita Hapus Blog Kalau Misalnya Kita Ingin Menghapus Blog Ini Kemudian Ingin Membuat Blog Yang Baru Atau Dan Sebagainya Jadi Bisa Kita Menggunakan Disarankan 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 Blog Ini Biarkan Seperti Ini Alihkan Feed Entry Biarkan Seperti Ini Judul Dan Link Lantiran Ini Sudah Default Biarkan Default Seperti Profil Pengguna Ini Kita Bisa Men Setting Profil Kita Kita Mau Ditampilkan Dengan Nama Siapa Bagikan Profil Saya Kalau Enggak Ingin Dibagikan Di Ceklis Dihilangkan Tampilkan Email Ditampilkan Boleh Jadi Ditampilkan Apabila Misalnya Ada Orang Yang Membaca Di Blog Kita Tertarik Untuk Menghubungi Kita Melalui Alamat Email Yang Kita Sematkan Disitu Tampilkan Blog Saya Ini Kalau Misalnya Kita Punya Beberapa Blog Kemudian Kita Tampilkan Satu Di Bidak Oke Nama Tampilan Disini Saya Ganti Sesuai Ini Sesuai Blog Yang Kita Ambil Ligi Kemudian Kita Bisa Menampilkan Foto Profil Ini Kita Sudah Ada Foto Profil Maka Kita Otomatis Foto Profil Itu Akan Berada Disini Oke Profil Profil Kemudian Audio URL Kita Bisa Menambahkan Ketika Ada Orang Masuk Ke blog Kita Otomatis Akan Ada Musik Yang Keluar Gender Kita Sebutkan Pria Kemudian URL Beranda Kita Kosongkan Pengguna IM Kasusnya Lokasi Ini Makinang Kota Kemudian Provinsi Riau Negara Indonesia Oke Industri Nggak ada Industri Kita Apa Ini Pendidikan Anja Pejabatan Penulis Kreator Minat Bisa Kita Masukkan Semuanya Favorit Belum Favorit Dan Seterusnya Oke Kemudian Kita Simpan Profil Otomatis Profil Itu Akan Muncul Di Blog Yang Kita Miliki Seperti Ini Gunjungi Profil Nanti Ketemu Nah Seperti Ini Profil Hubungi Saya Email Langsung Menuju Ke Email Oke Baik Jadi Ini Adalah Pengaturan Pada Blog Pengaturan Di Setelan Setelan Atau Pengaturan Ini Kita Bisa Melakukannya Seperti Ini Tolong Nanti Setelah Ini Akan Saya Upload Di Youtube Nanti Silahkan Disambil Melihat Sambil Protect Di Blog Kalian Masing Masing Nah Kemudian Kita Lanjut Berikutnya Adalah Kita Membuat Postingan Yang Postingan Itu Berasal Dari Microsoft Word Hati-hati Karena Biasanya Di Microsoft Word Itu Ada Coding Coding Yang Kadang Banyak Mengganggu Apabila Apalagi Kalau Misalnya Kita Di Microsoft Itu Membuat Pengaturan Pengaturan Misalnya Miring Kemudian Dikasih Macam Macam Jadi Itu Nanti Akan Menimbulkan Error Kadang Di Postingan Oke Kita Ke Postingan Baru Saya Akan Membuka Salah Satu Makalah Yang Saya Miliki Disini Oke Kemudian Ada Lokalisasi Saya Punya Artikel Yang Judulnya Adalah Memahami Lokalisasi Dan Contoh Implementasinya Saya Ubah Ke Desktop Biar Nampak Semuanya Oke Saya Tinggalkan Ke Desktop Ini Ini Berasal Dari Microsoft Jadi Ini Kita Copy Judulnya Disini Di Copy Kemudian Kita Masuk Ke Postingan Ini Judulnya Kita Kopas Di Pace Kemudian Disini Kita Kembali Ke Microsoft Word Kemudian Dari Issue Sampai Ke Sampai Implikasi Sampai Implikasi Copy Kemudian Kita Ke Block Kemudian Kita Paste Nah Terus Kita Atur Atur Lagi Biar Jaraknya Tidak Terlalu Jauh Oke 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 Sebentar Ini Kita Sempurnakan Sekalian Sampai Sampai Disini Nah Ini Nampaknya Sudah Sudah Rapi Dan Ini Kita Bisa Mengubah Ini kan Tampilan Tampilan Menulis Kita Buat Tampilan HTML Nah Ini kan Ada Coding Coding Sini Kelas Panjang Sekali Ini Kadang Membuat Error Jadi Yang Kode Kode Ini Kita Kita Hapus Jadi Dari Sini Ini Pengertian Blokalisasi Seperti 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 Ini Atau Kalau Misalnya Mau Cepat Tidak Ada Itunya Tidak Ada Ini Tidak Ada Kode-kode Yang Seperti Ini Kita Hapus Dulu Kemudian Kita Copy Dari Microsoft Word Tadi Di Copy Kemudian Dimasukkan Ke Ini Yang Bagian HTML Tampilan HTML Kemudian Kita Paste Disini Otomatis Nanti Yang Pengaturan Pengaturan Itu Akan Hilang Dan Ditampilan Menulis Akan Menjadi Seperti Ini Jadi Baru Setelah Sampai Disini Kemudian Kita Enter Enter Sesuai Dengan Yang Tadi Emang Butuh Waktu Yang Agak Lama Untuk Mencetting Ini Tapi Ini Sangat Penting Karena Agar Tidak Mengganggu Tampilannya Nanti Oke Saya Perbesar Dulu Kemudian Kemudian Ter Kemudian Kata glokalisasi labelnya tentang glokalisasi glokal yang melokal global yang melokal lokal yang mengglobal setelah itu kita publikasikan nah itu caranya jadi kita bisa misalnya ini kan bisa kita edit juga ya disini ya bisa kita edit di bagian sini ada kembali ke draft atau kita publikasikan lagi atau kita klik untuk mengedit klik untuk mengedit setelah kita sesuaikan dengan apa yang kita miliki jadi ada dua cara satu caranya dengan mempaste di tampilan menulis setelah itu kita hapus kode-kodenya di HTML atau kita tampilkan apa namanya di HTML kemudian kita tambahin kita atur lagi di menulis jadi seperti itu karena kalau misalnya langsung kita publish dengan tanpa menghilangkan kode-kode itu akan mengakibatkan terjadinya error ya error pada bagian ini nah ini kalau misalnya kita paham dengan kode HTML disini kita bisa menambahkan jadi misalnya kita kasih P P itu artinya paragraf baru P kemudian tutup nah seperti ini jadi setiap yang ini kita kasih P nah jadi bukanya seperti ini tutupnya dikasih slash ya oke vertikal ini kemudian kita bisa menambahkan seperti ini atau kalau mau cepat tinggal di copy aja ya di copy oke mana tadi oke nah nah baseless seperti itu disini kemudian implikasi implikasi nah kalau ini sudah biasanya ditampilan ini akan berbeda ya nah seperti ini ini baru bisa misalnya kita pengen buat tebal tinggal tambahkan disitu ini juga demikian tambahkan tebal ini lebih nanti akan terhindar dari error ya seperti itu karena kode-kode nya gak gak terlalu banyak nah yang atas tadi belum kita ini ya belum ditambahkan setting-setting nya oke kita berbaharui kemudian kita lihat di bagian postingan ini disini sudah ada oh belum kita klik nanti oke oke nah ini memahami glokalisasi profil jadi ini ada dua postingan yang ada ya oke seperti ini tampilannya terima kasih